Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel Pengiriman bahan bakar seperti minyak mentah, gas, dan produk petroleum memiliki peran yang sangat penting dalam perdagangan maritim global Kapasitas armada kapal tanker dunia yang mengangkut bahan bakar fosil telah meningkat sebesar 83% dalam beberapa dekade terakhir Menurut data dari United Nations Conference on Threat and Development pada tahun 2020, sekitar 80% dari total perdagangan dunia dilakukan melalui transportasi laut dan sekitar 10 miliar ton bahan bakar fosil diangkut melalui kapal-kapal pengangkut Sebagian besar kapal dan pesawat terbang menggunakan bahan bakar fosil untuk menggerakkan mesin mereka Namun mayoritas lokasi dari cadangan gas terletak sangat jauh dari area konsumen Solusi membaun pipa akan terlalu mahal dan tidak praktis Saat ini, banyak perusahaan menerapkan konsep pipa virtual yang memungkinkan pengguna yang tidak terhubung ke jaringan untuk dapat memanfaatkan gas alam Melalui kondensasi, gas dapat didinginkan menjadi cairan untuk mengurangi volume dan membuatnya lebih mudah serta yang tidak aman untuk disimpan dan dikirim ke luar negeri Liquified natural gas atau LNG adalah gas alam yang dikondensasikan menjadi bentuk cairan dengan cara diproses di fasilitas LNG Proses ini melibatkan penurunan suhu gas alam hingga mencapai suhu sangat rendah Sekitar minus 162 derajat celcius atau lebih rendah dan tekanan tertentu Sehingga membuat gas alam berubah wujud menjadi cairan Volume LNG dalam keadaan cair biasanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan volume gas alam dalam keadaan gas Sehingga memudahkan transportasi dan penyimpanan Satu unit volume LNG setara dengan sekitar 600 unit volume gas alam dalam keadaan gas pada kondisi standar Ini memungkinkan transportasi yang efisien melalui kapal LNG sering digunakan sebagai bahan bakar alternatif di kapal laut dan truk yang membutuhkan bahan bakar dengan kebadatan energi yang tinggi dan mudah diangkut Dengan temperatur LNG yang sangat rendah, transportasi melalui laut memerlukan teknologi canggih Seperti menggunakan tanggi yang terbuat dari ban yang dirancang untuk menahan suhu ultra rendah Ini meliputi nikel, bajatan karat dan paduan aluminium dengan lapisan luar yang dilapisi dengan isolasi panas yang tebal Meski begitu, bagian dari kargo tetap terpengaruh oleh suhu luar dan secara alami menguap selama dikirimkan Gas yang menguap dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kapal Kapal pengangkut LNG juga dilengkapi dengan perangkat emergensi shut down Untuk menjaga insiden selama operasi handling serta mesin turbin yang dapat dijalankan menggunakan gas yang terwapkan Karena sifatnya yang berbahaya, latihan pemadaman kebakaran mingguan dan latihan emergensi lainnya sangat penting bagi kru di atas kapal Pemuatan dan pemindahan dilakukan melalui pipa yang terhubung ke fasilitas di tepi pantai Pelabuhan muat dilengkapi fasilitas untuk mengkondensasi gas sebelum dimuat Sementara terminal penerima memiliki fasilitas untuk merubah LNG menjadi gas Metode transportasi laut yang cukup canggih adalah floating transfer terminal atau terminal transfer mengabung Dalam metode ini, sebuah tongkang akan berpindah-pindah dari dan ke kapal LNG yang bersandar hingga jarak 8.000 meter di lepas pantai Sistem pemegang selang hibrida yang memungkinkan koneksi yang aman dengan kapal LNG menggunakan tongkang sebagai fondasi untuk transfer Pertama, LNG dibidahkan ke tongkang menggunakan cryoline LNG floating hoses atau selang apung cryoline LNG melalui pipa transfer yang terhubung antara kapal LNG atau floating storage unit dengan tongkang Setelah tongkang terisi dengan LNG, tongkang dapat berlayar ke pelabuhan atau terminal LNG untuk bongkar muat LNG ke kapal tanker atau kapal pemuat lain yang berlabuh di sana Proses ini dapat dilakukan secara berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan bongkar muat LNG Penggunaan floating transfer terminal jenis tongkang dan cryoline LNG floating hoses dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengiriman dan distribusi LNG FTT jenis ini juga dapat digunakan di daerah-daerah yang sulit dijangkau atau tidak memiliki fasilitas bongkar muat LNG yang memadai Dalam beberapa kasus, LNG juga dapat ditransfer dari satu kapal ke kapal lain dalam proses yang disebut bunkering LNG Dengan kata lain, ini menyuplai bahan bakar untuk kebutuhan kapal lain Keuntungan menggunakan bahan bakar LNG adalah pengurahan polusi yang signifikan dibandingkan dengan bahan bakar berat, diesel laut atau minyak gas laut yang digunakan untuk mengisi ulang kapal Bankering LNG dapat dilakukan baik di pelabuhan maupun di laut Ketika melakukan transfer antar kapal di wilayah Artik Kedua kapal berlayar dengan kecepatan lambat sebelum terhubung satu sama lain Satu kapal bertumpu pada jangkar, sedangkan kapal lain mendekat sendiri atau dibantu oleh kapal tugbot Lalu kru kapal akan mengirimkan messenger lines dan mooring lines satu sama lain Sambil menjaga jarak konstan atau pendekatan secara bertahap Selang bahan bakar kemudian dihubungkan dan seluruh operasi diawasi dari dalam kapal Selama transfer LNG, harus ada pemantuan yang ketat terhadap suhu, tekanan dan debit LNG yang ditransfer Selain itu, kapal bunker dan kapal penerima juga harus memastikan bahwa lingkungan dan kondisi operasional aman Selain menggunakan kapal khusus LNG, LNG didistribusikan langsung dari sumbernya yang dapat berupa terminal import, hub, atau pabrik pengkondensasian Kemudian kontainer isokryogenic ditempatkan di atas truk dan dipindahkan ke regasification station Dimana LNG disimpan dan diuapkan untuk digunakan Setelah dimuat ke dalam kontainer, LNG akan melakukan perjalanan ke pelabuhan keberangkatan Dimana kontainer dimuat ke kapal penyiriman dengan bantuan alat angkat berat Kontainer dipasang dengan hati-hati ke dalam bracket besi untuk menjaga kestabilan selama perjalanan di laut Setelah pemeriksaan oleh kru kapal, kapal berlayar menuju tujuan akhirnya Setibanya di pelabuhan lokal, kontainer-kontainer tersebut dibongkar dari kapal dan diangkut ke pabrik LNG setempat Untuk menyelesaikan transfer menggunakan trailer LNG kemudian dibongkar di pabrik dan disalurkan melalui sistem pipa lokal Selain LNG yang lebih ramah lingkungan, minyak mentah juga banyak digunakan di seluruh dunia Dalam kebanyakan kasus, minyak mentah diangkut melalui kapal yang disebut kapal tanker minyak Saat ini banyak kapal tanker dapat dimuat langsung dari ladang minyak di laut Untuk melakukan ini, mereka akan bersandar ke gentry, buoy, atau turret Kapal tanker modern secara khusus dibuat untuk memuat dari single point mooring di laut pada bagian haluan kapal Melalui manifold di tengah kapal, minyak mentah dapat dimuat ke kapal tanker dari sejumlah fasilitas lepas pantai atau terminal minyak tradisional Minyak ditransfer ke sistem pipa kapal melalui inline swivel Kapal tanker minyak mentah dan produk petroleum adalah jenis kapal terbesar Ukuran kapal tanker bervariasi, mulai dari kapal pesisir kecil yang panjangnya 60 meter yang dapat membawa muatan antara 1.500 hingga 2.000 tonase bobot mati hingga kapal sepanjang 396 meter dengan kapasitas hingga 550.000 tonase bobot mati di atas kapal Tonase bobot mati atau deadweight tonage adalah ukuran berat total yang dapat diangkut oleh kapal termasuk kargo, ban bakar, air tawar, barang, dan perlengkapan lainnya Pertamina Pride adalah satu dari tiga kapal super tanker minyak terbesar kelas VLCC yang dimiliki Pertamina dengan kapasitas 2 juta barel sekali angkut Tanker berukuran 301 ribu deadweight tonage dibangun di galangan kapal Japan Marine United sejak tahun 2018 dan mulai berlayar pada 9 Februari tahun 2021 Dua kapal lainnya dengan kapasitas angkut 2 juta barel adalah kapal Pertamina Prime dan MTPIS Pioneer Karena kapal membawa muatan yang sangat mudah terbakar maka musibah kebakaran menjadi skenario terburuk yang harus dihindari oleh para awak dan pemilik kapal Meskipun kapal tanker dilengkapi dengan sistem penanggulangan kebakaran yang canggih dan menyeluruh ketika api mulai menyulut minyak, maka pemadaban akan menjadi sulit Pada minggu lalu tanggal 27 Maret 2023 Kapal tanker Pertamina MT Christine mengalami musibah kebakaran di wilayah pantai Ampenan, perairan barat Pulau Lombok Kapal tanker yang mulai terbakar sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Tengah itu dilaporkan membawa muatan 5.900 kiloliter BBM bersubsidi jenis Pertalite Awal mula api diketahui berasal dari Forecastle atau Moring Deck sisi depan saat kapal hendak melakukan labuh janggar di perairan Ampenan Kobaran api yang membakar MT Christine berhasil dipadamkan pada hari yang sama sekira pukul 21 waktu Indonesia Tengah Kapal tersebut tercatat membuat 17 kru awak kapal, 3 diantaranya tewas dalam kejadian tersebut Hasil pantuan sementara, tidak terdapat tumpahan minyak di perairan Namun untuk antisipasi, di sekitar kapal telah dipasang oil boom dari pelateran Niaga Ampenan Sebagai upaya lokalisir apabila terdapat tumpahan minyak Inilah akhirnya episode kali ini Bagaimana menurutmu? Tulis mendapatmu di kolom komentar Dan nantikan episode selanjutnya Hanya di Neson Terima kasih telah menonton!